Informasi tadi merupakan informasi terkait dengan salah satu destinasi wisata terkait dengan rusa. Beralih ke informasi tadi, pemirsa, masih bersama kami di seputar Bandung Rai Malam. Kerajinan alat musik tradisional seperti kendang dibuat oleh pengrajin asal Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Tak hanya laku dijual ke sejumlah daerah di Indonesia, kendang hasil buatannya menembus pasar internasional seperti Jerman dan Italia. Di bengkel pembuatan kendang yang sederhana ini, Nana dibantu dengan kedua anaknya melakukan pembuatan kendang di Dusun Nyalindung, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Sumedang. Mulai dari proses memotong kayu gelondongan sampai untuk dijual dikerjakan dengan alat sederhana. Berkat hasil karya yang tersebut, kini telah menembus ke beberapa negara di Eropa. Setiap harinya beliau membuat kendang pesanan dari beberapa distributor yang ada di beberapa kota dan kabupaten seperti Bandung, Indramayu, Cirebon, dan Tasik Malaya untuk diekspor ke luar negeri. Satu set kendang yang terdiri dari tiga kendang berbagai ukuran tersebut, ia jual 500 ribu rupiah hingga 800 ribu rupiah. Dalam sehari dirinya bisa mengerjakan tiga set kendang. Sirebon, Indramayu, Saselembang, Banyaran, Magelang, Jawa Timur sampai ke... Ya, kalau kau pengrajinya yang pakai kulit mah keluar. Oh, negeri ke mana? Negara mana? Semarin pesan ke Jerman. Jerman. Ke Jerman, Pak. Italik. Ya, tergantung bahan. Biasanya apa-apa, Pak? Kalau yang dari WKU Nangka kayak gini, saya jual itu 800 ribu rupiah. Menurut Nanang, bahan baku yang digunakan dari pohon buah nangka dan pohon buah mangga yang dikirim langsung dari Garut dan Sumedang. Sedangkan untuk kulit kerbaunya diperoleh dari Cirebon. Kualitas kendang buatan miliknya berbeda dengan kendang yang diproduksi di tempat lain. Mulai dari kualitas suara dan bentuknya yang berbeda karena kendang buatannya berbeda dari bobokan dalamnya. Saat ini ia telah memiliki tiga mesin bubut rakitan. Itu pun hasil rakitannya sendiri. Dirinya memulai pembuatan kerajaan yang kendang sejak tahun 2014. Diki Kuntara, Bandung TV